dua kali dimakan bumbung bulan sekarang bumbung bulan sudah kita sisir material sarangnya ini yang kita kasih ya serabut ini sapu ya ini manis sekali di-zoom dulu agar puas eh nggak bisa tuh tiga-tiga ya toh lemang ab nah ini teman-teman ini tiga ya sebagian atas tiga ya lumayan lah ya tiga yang biasanya berapa biasanya 3-4 ya ini Halo teman-teman apa kabar ya teman lagi di bdb channel selamat datang di apari bdb channel yang kali ini kita akan melihat lihat aja nih burung-burung yang di request teman-teman kemarin om burung apa sih yang sudah membuat sarang burung apa sih yang sudah berkembang biak nah kalau berkembang biak sih banyak gangguan disini tapi kalau yang udah bersarang sih udah banyak banget ya tapi ya pengganggu nya juga banyak si burung-burung yang besar sendiri juga ganggu sarang burung lain makanya itu kesulitannya kalau di koloni di apari seperti ini ya jadi memang ada kendala-kendala disitu tapi ini lumayan juga ngilangin stres ya ngelihat burung-burung ini gimana sih proses mereka awin proses mereka ini ya berjumbu rayu itu cukup membuat pres lah ya jadi kita bisa ngelihat yang burung-burung ini bagaimana dia membangun sarang di sini juga nanti kita simak ya di sini juga pohon-pohon di sini juga udah rimbun udah rindang jadi banyak juga sarang-sarang di sini dan seperti apa sih perilaku-perilaku burung ini jika mereka sedang bidahi mereka sedang musimnya berbiak nanti kita pantau ya oke masa lama-lama kita lihat burung-burung ini membangun sarang ya di angka hari kita ini cukup membuat hati itu tenang ya karena apa karena meskipun belum banyak yang berhasil tapi kita bisa memastikan bahwa burung-burung ini cukup nyaman di ekosistem yang kita bangun mereka bisa memanfaatkan sekretasi yang kita tanam sebagai media mereka untuk membangun sarang jadi kalau memang mereka gak nyaman merasa gak sesuai dengan habitatnya mereka juga gak akan mau untuk membangun sarang janganlah membangun sarang untuk berjodoh aja mereka belum pasti mau berjodoh karena di sini memang awalnya burung-burung ini kita jodohkan di sini ya jadi kita temukan itu memang belum saling mengenal satu sama lain jantan dan betina kita masukkan dari hasil karantina kita dari burung-burung ombyokan yang kita selamatkan ya yang kita rescue begitu masuk mereka langsung akur dan akhirnya berjodoh pada tahap membangun sarang aja mau berjodoh dan membangun sarang aja itu kita sudah merasakan satu keberhasilannya jadi memang ada tingkat kepuasan tersendiri sampai di titik ini jadi kalau memang ngomongin berkembang biak tentunya memang ada kesusahan tersendiri ada kesulitan tersendiri di sini ternyata memang kita gak bisa menangkarkan burung itu dalam satu kandang koloni yang heterogen seperti ini ya itu kesulitannya karena memang semua burung itu saling mengganggu ternyata kayak contohnya burung wargan jawa ini atau yang biasa disebut burung flamboyan ya di sini juga mereka terlihat mau kawin membangun sarang momen-momen seperti ini momen yang langka yang jarang kita temuin bahkan di alamnya nah inilah kita bisa pantau seperti apa sih perilaku mereka jadi kita punya catatan seputar burung-burung seperti ini yang jarang literaturnya kita dapatkan secara lengkap ya vegetasi yang kita tanam ya memang menyerupai di habitat liarnya makanya juga gak heran kalau burung-burung di sini cepat bisa beradaptasi dengan lingkungannya kayak burung bodoh coklat ini termasuk burung emperit yang menyukai pohon palem-paleman nah akhirnya di sini juga mereka habitatnya menyukai tinggal di pohon-pohon palem khusus burung yang satu ini ya burung perencet jawa atau ciblek di sini termasuk burung yang memang cukup produktif sebulan itu bisa dua kali mereka menetaskan anak-anakannya di sini ya cuman karena gangguannya terlalu banyak banyak rata-rata anaknya itu dibunuh sama induknya jadi memang merasa terancam makanya anaknya dibantai kalau gak kita ambil ya cuman kadang-kadang kalau kita ambil juga kita susah untuk ngelolohnya untuk waktu ngelolohnya kita sendiri masih kesusahan karena belum ada bala bantuan ya jadi kadang-kadang ya kita diamkan aja cukup kita amatin aja oh ternyata begini perilakunya ternyata begini kalau gak kita ambil jadi kita catat aja kita jadikan bahan pengamatan jadi gak kita campurin sebenarnya jadi kita memang benar-benar tahu seperti apa sih karakter si burung ini kayak burung meri jepang ini awalnya cuman penasaran aja kita masukkan ini bukan burung dari alam ini hasil penangkaran dan memang udah mutasi-mutasi yang ke beberapa kali ya bisa gak sih mereka beradaptasi di aviary heterogen yang semi alam begini ternyata mereka dengan mudah beradaptasi bahkan gak menunggu waktu lama mereka membajak sarang yang sebelumnya dipakai burung deju nyarang ya jadi sarang deju dibajak sama mereka ini burung opior flores atau opior flores tebal disini juga mereka sudah bersarang ini keluarga kacamata ya keluarga burung peleci nah termasuk sarangnya itu diacak-acak juga sama burung-burung peleci ini satu informasi yang memang jarang teman-teman dapatkan kalau ternyata burung peleci itu termasuk burung yang suka penasaran dan membacak sarang burung lain bukan untuk dipakai berkembang biak tapi ya sekedar penasaran aja dirusak ya nah ini disini juga ada burung pelanduk alis karat ini salah satu burung tanah yang cepat beradaptasi disini kita jodohkan juga cepat awalnya ini langsung membangun sarang tapi karena kita masukkan burung anis macan akhirnya mereka ngambek gak mau bersarang lagi yang kasian itu sebenarnya ini ya burung jalak afrika ini ini bukan burung indonesia ini burung endomik di afrika sana cuman karena kemarin itu kita dapatkan hibahan itu cuman betina aja karena jantannya mati saat betinanya ngerem makanya betinanya ini stress dan akhirnya dihibahkan ke kita disini nah udah beradaptasi dengan sempurna di musim-musim hujan ini adalah musim berkembang biak buat burung jalak afrika ini atau supok starling ini terlihat nih si jalak afrika ini dia itu nyari material sarang ya dia membangun sarang juga tapi sayangnya juga kalau gak ada jantannya kita masih mencari jantannya kasihan juga kalau gak kita kasih pasangan tapi yang gak tau juga kemarin kita masukkan burung jalak kebok di dalam jalak kebok jantannya setidaknya buat nemenin tidur lah kasihan juga sebelum dapat pasangannya sebagainya kasih pasangan sebangsanya dari keluarga jalak-jalakan siapa tau mereka mau berjodoh tapi bukan lihat kita untuk menyilang-nyilangkan ya nanti kalau dapat pasangannya ya kita jodohkan dengan pasangannya yang sejenis nah ini burung kanjilan emas atau burung wimoli disini juga cukup cepat beradaptasi meskipun banyak burung besar mereka juga gak ngaruh gitu ya ini burung panca warna ini kelihatan kan kalau udah memasuki musim berbiaknya ini juga udah birahi ini burungnya ini jantannya kemarin itu dia ada pasangannya ada betinanya cuman karena masih muda terus kita juga masih ragu antara dia jantan atau betina makanya kita keluarkan nanti kita carikan pasangan yang memang bener-bener teridentifikasi itu betina ya dan umurnya mapan biar bisa berkembang biak juga nah sementara dia itu disini kemana-mana sama burung murai air mancur atau burung si biya ekor panjang ini ini si burung murai air mancur ini betina dan kebetulan memang masih berkerabat ya dari famili yang sama mereka kemana-mana berdua entah jodoh atau enggak kita gak tau ya yang jelas mereka akur dimana-mana berdua tidur pun juga berdua ya kita gak tau itu berjodoh atau enggak atau memang mereka itu burung yang suka berkoloni dengan burung-burung yang memang satu kerabat tapi semoga ini nanti bisa dapat jawaban dari sini kita bisa pantau kita bisa lihat bisa kita catat dan hasilnya bisa kita bagikan ke teman-teman di BDB channel ini biar kita bisa ada materi untuk sharing untuk belajar bersama seputar dunia burung yang ada di Indonesia biar nanti kita sudah tahu kita dapat literatur bagaimana si karakternya bagaimana si pola pengembang biakannya dan seandainya nanti ada apa-apa dengan mereka di habitat biarnya kita sudah punya catatan kita sudah punya literatur untuk mengembang biakan mereka nah cukup sekian teman-teman teman-teman kita kali ini seputar burung-burung yang sedang memasuki musim berbiak ya di api hari kita ini bagaimana mereka membangun sarang bagaimana mereka perilakunya ya bagaimana perilaku mereka ketika bersama pasangannya nah ini semoga bisa dijadikan tambahan bawasan buat teman-teman semuanya dan bisa dijadikan bawasan dan referensi aja nih buat teman-teman semuanya seputar perpedaraan burung-burung yang ada di Indonesia dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe, like, dan share biar kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan ungas lainnya sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya sama sore dan see ya